Assalamualaikum semuanya Hi guys Halo guys Di video kali ini aku mau nge-review lagi Tisu basah Karena di video sebelumnya aku udah nge-review Macam-macam tisu basah Di video itu aku nge-review Banyak banget Gak banyak banget sih cuman 7 aja 7 macam merek tisu basah Nah jadi kali ini aku mau nge-review Tisu basah Yang kemarin belum ke-review Mau tau tisu basahnya apa Dan tisu basahnya itu ada Nepi Nepi sama Purwater Nah jadi kali ini Aku mau nge-review 2 tisu basah Tisu basah ini jarang Banget yang pake ya Aku baru aku aja yang pake gitu ya So tanpa berlama-lama Langsung aja kita review Oke guys jadi kita review Dari tisu basah yang Nepi dulu Eh kemana Yang ini Yang ini ya Jadi tisu basah Nepi ini Dia mempunyai 2 varian Yang itu warna biru Dan warna orange Kalau yang warna biru ini dia Non parfum Kalau yang warna orange Dia mengandung parfum Ini udah aku coba Udah aku pake juga Oke guys jadi tisu basah Nepi ini Dia non parfum Baby wife sweets Aloe vera Disini gambarnya gambar lumba-lumba ya guys 50 saset juga So langsung aja kita Ria teksturnya Dan aromanya seperti apa Oke guys Tuh Wow ini kebanyakannya Aku ambil satu aja Tuh guys jadi ini tisu basah Dari Nepi Tuh Segini lebarnya Terus dia Lumayan lembut Menurut aku Air dari tisu basah Nepi ini Dia kurang ya Kurang basah tuh Soalnya kemarin Aku cobain Pake Dia kurang Jadi yang biasanya Pake dua Bisa pake tiga Karena dia Gak terlalu basah Kalau teksturnya Dia lembut Wanginya Gak wangi Gak wangi Sama sekali Nepi yang warna biru ini Dia gak wangi ya Tidak mengandung parfum Kalau kalian pengen Yang wangi-wangi Kalian bisa pilih Yang warna orange Oke guys Ini tisu basah Dari Nepi Oh iya Untuk harganya Dia sama Rp15.000 By one get one ya Aku beli di Sofi Dan yang kedua Ada tisu basah Dari Furwasser Kalau ini Baru pertama kali banget Aku beli Malahan baru pertama kali juga Aku lihat ya Kita langsung aja Kita buka Ini masih Baru ya Masih nempel Nah guys Jadi ini tisu basah Dari Furwasser Aku pilih Yang warna pink Dia mempunyai Dua varian juga Yaitu warna biru Dan warna pink Aku pilih Yang warna pink Tapi dia Bahasanya Inggris guys Yaitu Inggris Tapi kita baca Sebisa mungkin Disini Nama tisu basahnya Furwasser 50 saset juga Aloe vera extra Alkohol free Disini ada bacaannya juga Disini ada bacaannya Penggunaan Cocok digunakan Pada saat mengganti popok Sehabis makan Membersihkan air liur Atau sebagai penyegar Disaat cuaca panas Dan lembab Aman digunakan Bagi bayi Maupun orang dewasa Saat di rumah Atau saat berpergian Oke deh Coba Aku pengen tahu Wanginya seperti apa Dan teksturnya Seperti apa Disini Nah guys Jadi ini tisu basah Dari Furwasser Lebarnya sama ya Kayak nepi Teksturnya juga Sama Tapi ini airnya Lebih banyak Ini mah Airnya banyak guys Aku suka yang banyak airnya Ini mah Airnya lebih banyak Saking banyaknya Airnya Apa Di perut juga Keluar Tuh Terus Untuk Furwasser ini Wanginya dia Kalem banget Strong Gak terlalu Menyengat juga Jadi gak bakalan Mengganggu penyiuman Indra penciuman Wanginya Yang Gak terlalu Menyengat Aku suka Dan airnya Banyak Oke guys Jadi untuk harganya Ini sama juga Cuma 15 ribu Buy one Buy one get one Jadi di video kali ini Aku cuma Nge-review Dua tisu basah aja Yaitu Furwasser Dan nepi Kalau kalian pengen tau Tisu basah yang lainnya Wanginya seperti apa Teksturnya seperti apa Dan Tisu basah yang mana Yang cocok Untuk kulit baik Kalian bisa Cek video aku Yang ini Karena disitu aku Ngebahas 7 macam tisu basah Dari aroma Wanginya Teksturnya Dan tisu basah Yang aman juga Untuk bayi Oke untuk video kali ini Sampai disini dulu Terima kasih yang udah nonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa